Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Susi Wijaya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Apa kabar semuanya? Oh iya teman-teman, aku mau pijit kakinya si Akung karena kakinya lagi bengkak Banyak air napaknya ini ya teman-teman Terus aku pakai sarung tangan karena biar nggak lengket-lengket sama ini ya teman-teman Bagaimana cara pijatnya, kita ambil secukupnya aja ini Terus kita simpan ke kakinya Akung Bau tarasi, tarasi tutung Ya akung, si akungnya bari akungku sambil sarapan teman-teman Jadi cara mijatnya itu dari bawah ke atas ya teman-teman Karena ini tuh kemarin dokternya kan kesini habis ngambil darahnya Akung ya Cose gitu kan ya kalau disini mah Nah terus kemarin tuh dokter bilang Ini kakinya mesti sering dipijit Jadi pijitnya tuh dari atas Dari bawah di ke atasin gitu teman-teman Biar si Air yang ada dalam kakinya ini tuh naik lagi ke atas Karena ini menyangkut jantungnya Karena jantungnya nggak baik gitu Kata dokter kemarin Makanya saya melakukan ini teman-teman Mungkin teman-teman yang lain punya pasien sama seperti aku tau kan Dulu Ama juga yang aku jaga itu Istrinya kakekku juga kayak gini teman-teman Makanya aku sering mijitin kakinya biar nggak bengkak gitu kan Rata-rata kan orang tua itu kan males jalannya Jadinya pengennya tiduran terus Jadinya pengennya tiduran terus Jadinya pengennya tiduran terus Jadinya pengennya tiduran terus Jadinya pengennya tiduran ila teman-teman udah pada sarapan belum nih jangan lupa sarapan ya teman-teman ini ngalangin nih set ngalangin tongkat kakek WWW questo kanan-teman mierdi 1000€ U R P A A ーー disini aku kerjanya mijitin, mijitin, mijitin sedang pun aku juga pengen dipijit tuh teman-teman paling bisa dipijit nanti kalau pulang karena waktu itu pernah aku pijit ya manggil temanku datang kesini mijit di rumah gitu kan bayarnya itu 600 600 itu cuma satu jam teman-teman gak semuanya cuma kakinya aja tapi kalau kita kesepatayuan gitu kan 1000 itu puas banget loh teman-teman makanya kalau mau pijit itu mending di Indonesia di Indonesia mah bayar 100 ribu pun seluruh badan dipijit dari tangan, kaki kepala semuanya pijit gak kayak disini disini mah serba mahal teman-teman tapi kalau misalnya orang yang gak hitungan orang yang uang Indonesia maya murah sih segitu mungkin kita akan mending di Indonesia sedikit lagi jadi usahakan ya teman-teman kalau pasien teman-teman itu kakinya bengkak ada airnya gini ya kayak akungku dipicit ya cara picitnya dari bawah ke atas pelan-pelan aja gak apa-apa karena apa sih kalau orang tua itu kadang-kadang ada yang masih bisa merasakan sakit ada yang gak merasakan sama sekali kayak gitu teman-teman tuh lihat si kakek juga ini untuk darahnya kelihatan jadi kakinya bersih kinclong ya kong jadi ganteng cakep, keren kenapa saya mesti pakai sarung tangan karena kan kadang-kadang pagi pasien itu kotor ya teman-teman walaupun kita bersihkan setiap hari untuk menghindari hal-hal yang tidak diduga gitu teman-teman makanya pakai sarung tangan plastik biar saat mijet itu lesang alias licin asik guna ya kong guna tuh kong biar banget enak-enak-enak asik 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 enak-enak enak-enak asik 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 kakinya kokin ini tuh atas kong kakinya kesini ya dong nyeroset kong kaki kong kenapa ya teman-teman saya tuh jarang upload sebenarnya tuh banyak video yang saya upload tapi anehnya tuh setiap upload ke youtube itu gak keset teman-teman makanya sayangnya tuh jadi so jadi males nge-upload laginya apalagi kerjaan saya jadi tambah riwuh gitu kan ya makanya mohon maaf ya teman-teman semua yang selalu dukung saya saya jarang update atau upload video mohon dimaklumi ya karena ya beginilah gak bisa apa sih gak bisa ditinggalkan dikit-dikit manggil dikit-dikit manggil riwuh gak jong-jong gitu teman-teman buat teman-teman youtuber pemula kayak saya semangat terus ya kontennya kalau gak ada kendala seperti aku jangan menyerah tetap semangat konsisten terus bikin video karena aku kan kendalanya nge-uploadnya gak ke-sip lah pas ngeditnya dipanggil-panggil mulu lah inilah itulah jadinya tuh membuat saya males teman-teman lebih baik kalau dianya tidur akunya ikut tidur aja habis setiap malam itu setiap jam 2 sampai pagi dianya tinggal mau tidur tapi pas kemarin dokter datang kesini aku ngomong aja sama dokter aku bilang ini si kakek kenapa pas semenjak obatnya diatur lagi gitu kan gak diacak-acak kan tadinya si kakek sendiri yang ngacak-ngacak gitu kan jadinya tidurnya tuh gak teratur nah pas kemarin aku nanya ke dokter katanya udah katanya kasih obat tidur aja 2 obat tidurnya nah jadi semalam itu tak coba kasih 2 alhamdulillah tengah malam gak bangun sampai pagi jam 7 baru bangun kan akunya juga enak kan kalau kayak gitu udah memanggil-manggil dulu udah mempengennya tuh saking semangatnya dia pengen apa sih pengen jalan lagi gitu aduh pake AC juga ngeringet temen-temen ini meseo mau mau cuman hayu sengsia liang ke ha sanka sengsia liang ke sengu sengu omegang ke sengu 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 Oke teman-teman Udah selesai mijitnya Kakenya juga seharapan udah selesai Dia lagi minum obat Jadi saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman semua yang sudah Nonton video ini Video saya mijit si engkong Lihat teman-teman Pakai sarung tangan aja kotornya Seperti ini ya Apalagi kalau misalnya tangan langsung gitu kan Aduh tangan saya jadi penuh dengan Kumando Untungnya saya pakai sarung tangan plastik ya teman-teman Gini Oke teman-teman saya ucapkan sekali lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Love you Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax